Halo guys, sesuai janji gue, hari ini gue bakalan review Tokaido dan kali ini kita bakalan main bertiga jadi udah dilepas aja dis dan gue bakal moving kameranya supaya lebih gampang liatnya nah gue semua jadi Hiroshige special ability gue adalah setiap kali mendarat di penginapan gue dapet salah satu panorama pilihan gue jadi dia startnya 3 koin, cuman dia bagus sekali terus Ivan, pemain biru dia Satsuki koinnya cuman 2, cuman setiap kali sampe di penginapan makanannya itu gratis, mantap Edis, dia Kingko, gak tau dia itu seorang apa ya cuman dia dapet 7 koin setiap kali dia beli makanan, makanannya itu di diskon 1 oke, jadi kita bakalan langsung mulai main aja dan inget aja untuk main 3 orang kita cuman pake titik yang tengah kita gak pake titik-titik yang kelebihan ini itu cuman buat berempat atau berlima dan kita akan liat oh iya, gue lupa ya kalo belum tau cara mainnya, silahkan tonton video tutorial gue sebelum langsung kesini karena kita bakalan langsung main oke, jadi siapa yang paling belakang? Edis, mulai duluan mau kemana, Edis? saya mau ke... kamu yang gak lakin sudah oke disininya, Edis oke jadi Edis bakal ambil 3 dibuka aja semuanya, Edis biar semuanya bisa liat oke dia boleh beli sebanyak apapun yang dia suka cuman inget kita mau lambang yang berbeda oke Edis, mau yang mana? dia punya uang banyak jadi ini gak masalah ya, mau ya hahaha jangan hati aku ya saya lebih suka ini sama aja gambarnya lebih bagus oke, jadi berarti saya harus bayar 3 3 koin dan dia dapet 1 plus 3 poin jadinya 4 ya ini paling bawah kan? iya koinnya taruh di tengah aja biar kita gak kesulitan ambil oke terus berikutnya gua Hiroshiga uang gua sedikit jadinya langsung ke encounter place lah sini gak oke dan dapet 1 ini apapun ini gua harus terima oke 3 poin oke itu segitirin gua Ivan, kemana? sini dia mau donasi ke temple dia bakal donasi 2 2 koin semua uang yang dia miliki cuman dia gak peduli uang sih taruh di warna biru dan dia dapet 2 poin oke Edis sekarang yang paling belakang mau kemana Edis? mau ke hijau ah ke hijau hijau jadi itu kartu pertamanya jadi dia bakal ambil yang nomor 1 dibalik ya biar memandangannya bagus nah akan bagus tuh dan dia dapet 1 poin ini? emg koin ini gak bayar ya jangan lupa oke terus Ivan paling belakang dia bakal jatuh dia ke hot spring antara 2 atau 3 poin ini ya? ya 3 dia dapet 3 poin majuin poin poin mu ya saya pegang yang mana ya? ya biru jadi sekarang kita kan Hiroshige dia poinnya paling belakang tapi dia bakal menggambar panorama gunung sekarang eh atau dia mau ambil uang ya ntar dan dia bingung dan saya bingung tapi Hiroshige suka menggambar jadi dia bakal gambar gunung dan ini kartu pertama jadi dapet 1 poin yeay apa? oke Edis mau kemana? ambil uang saya mau ambil uang no iya gitu oke kamu dapet 3 uang berarti saya ambil kembali iya dia ambil kembali apa yang salah dia belanjakan oke Ivan kemana? dia loncat jauh banget dia ambil encounter terus 3 duit taro disitu biar saya liat dapet 3 uang akhirnya cita-citanya tercapai dia yang miskin dia dapet 3 uang ini gampang hitung ya? lo enggak semuanya itu open information nah maksudnya ini kan cuma sekali pakai kan? iya cuman biar kita tau kartu apa aja yang udah keluar gitu oke eh enggak oke giliran Hiroshige Hiroshige punya uang sedikit cuman dia berbaik hati walaupun dia miskin dia mau berdonasi dia bakal donasikan 1 uang aja enggak semenarik Satsuki cuman dia dapet 1 poin oke dia mau belanja? dia udah punya banyak oleh-oleh gua balik ya Sari kalau gitu saya yang ke biru oh dia langsung loncat ke panorama warna biru jadi diambil nomor 1 taro di atasnya aja oke jadi dia mau mulai panorama laut dapet 1 poin dia warna apa sih? warna hijau hijau oke oke terus sekarang Hiroshige lagi nah dia udah dia mau ke panorama gunung dengan senang hati dan dia udah punya nomor 1 jadinya sekarang dia ambil yang nomor 2 berantakan biarin Van tunggu sebentar Van kita lagi di kamera oke dapet 2 poin oke oke Ivan dia mau langsung makan dia lewatin tempatnya hot spring itu karena dia dapet makanan gratis dari deck 1 aja Van tapi kamu gak pilih oh gitu iya karena satsuki dia dapet spesial ability dia dapet makanan gratis yang ini harganya cuma 1 cuma dia gak perlu bayar karena itu spesial ability nya dan dia dapet 6 poin jadinya 11 oke terus edis mau kemana saya mau kesini oke dia ke hot spring dia bakal ambil 2 atau 3 poin 3 poin oke gak ada opsi lain jadi harus kesini dan ingat spesial ability gue sebelum pas nyampe di in gue boleh ambil kartu panorama dan gue mau ambil yang gunung karena gue udah punya yang nomor 2 jadi sekarang yang ketiga udah mau selesai nih 3 poin nomor 4 kuning oke dan sekarang saatnya ambil makanan ambilnya jumlah pemain ditambah 1 jadi ambil 4 oke gue taro dulu kameranya oke uang gue sisa 2 jadi gue beli yang murah aja beli aku gak ambil lagi ya tapi enggak jadi gue beli yang paling murah aja dan gue bayar 1 poin oke dapet 6 poin oke dan dia dapet diskon untuk makanannya ambil yang ini tadi bekas gue ambil 1 aja enggak kamu ambil 3 pilih 1 1 aja ya saya pilih yang ini oke dia mau yang murah berarti bayar 2 koin kurangin 1 iya bisa cuma kan kamu gak punya uang tau bayar 1 ini aku punya uang oh kamu punya uang pan yaudah sorry yaudah telat saya gak nyangka dia punya uang tadi gak keliatan soalnya oke jadi Adis beli tofu harganya 2 dapat 6 poin oke itulah akhir dari ronda pertama dan sekarang siapa yang terakhir nyampe dia yang jalan duluan oke dis warna hijau mau kemana saya mau warna biru oke dia udah punya nomor 1 jadi sekarang dia ambil yang nomor 2 dan dapet 2 poin biru bukan biru itu kamu oke sekarang giliran gue lagi gak punya duit nih jadinya langsung ambil duit aja dapet 3 1 2 3 mantap oke fun dia mau dapet panorama warna hijau itu yang pertama dibalik jadinya dapet 1 poin oke terus Adis mau donasi mau donasi dulu oke berapanya didonasikan 3 koin dia yang paling generous oke sejauh ini Adis yang memimpin ya warna hijau oke dan kamu dapet 3 poin karena 3 koinmu itu 1 2 seru menghitung ya oke kamu masih paling belakang Adis awesome saya mau yang jangan block tempat itu yang putih makasih dan itu nomor pertamanya jangan loncat dis oke nomor 1 bentar 1 poin aku biru ya lupa oke sekarang giliran Hiroshige dia bakalan loncat ke encounter space berharap dia dapet panorama gunung dan ternyata tidak dia dapet 3 koin lumayan oke makanan aku boleh beli dari satu gak boleh oke diambil hot spring dia dapet 2 poin dan dia udah punya 2 hot spring dia yang paling banyak saat ini oke Adis mau kemana mau donasi lagi kenapa kamu selalu ngambil spot gunung itu dia udah punya nomor 1 jadi dia ambil yang nomor 2 sorry ya berantakan gue cuma pake satu dan dia dapet 2 poin oke ya ini ciri-ciri anak yang baik ini diberesin oke Hiroshige paling belakang dia punya banyak uang saatnya dia donasi ke belanja bukan belanja aduh bisa belanja ya bener juga oh iya betul donasi 1 koin aja santai aku baik sih oke jadi dapet 1 poin dan gue masih paling belakang Hiroshige dia suka panorama jadi dia bahkan ke panorama laut dan dapet yang nomor 1 dan dia dapet sorry 1 poin Ivan ambil uang ambil uang karena dia miskin sebenernya masih punya uang sih dapet 3 uang oke Edis paling belakang mau belanja kah saya langsung makan langsung makan aja ya oke dan Edis bakalan ambil 4 kartu dari deck ini dan dia boleh pilih 1 doang untuk dia makan dia punya banyak uang dan dia dapet diskon 1 dia mau yang paling murah jadi saya gak bayar ya itu gratis karena diskon 1 ya oke ditaruh kembalikan kesini sebenernya itu secret ya cuman biarin aja sudah oke gue mau belanja kenapa gak abis oke balikan 3 dong apakah yang mahal semua dong oke gue punya koin 6 5 gue beli yang baju aja 1 oke harganya 2 dan ini yang pertama jadinya gue dapet 1 poin oke terus gue masih paling belakang saatnya makan dan karena gue mendarat di in gue akhirnya dapet 1 kartu ini gratis dan gue finish panorama gunung ini oke dapet 4 poin plus 3 poin lagi karena gue yang pertama jadinya 7 ya awesome mana sih tuh kok jauh banget ya hahaha satsukinya protes ternyata oke dan saatnya makan gue taro lagi ya kali ini mau yang mahal atau yang murah ya yang mahal aja sudah beli unagi harganya 3 1 2 3 sorry ya van gak boleh santai tambah 6 poin dan i'm in the lead awesome ivan suki makan mau buka dulu dia buka mau liat oh ambil suki begitu dia dapet yang mahal gratis oke dan dia dapet 6 poin jadi semuanya mengejar apa poin makanan paling mahal ternyata ya ini akhir ronde kedua pasti ada 2 ronde lagi oke guys kita bahkan geser kesini ya ya ivan mau kemana dia mau ke panorama hijau dia udah punya nomor 1 nah liat ya jadi dia bahkan ambil yang nomor 2 dan itu 2 poin untuk ivan cantik oke dan giliran gue apakah mau loncat ke karena gue udah punya 2 katu encounter nanti kalo gue gak ambil encounter pasti ada yang lebih banyak oke tapi uang lebih penting kayaknya jadi gue kesini aja dapet 3 uang ini kan bisa jadi uang dia udah punya uang ngapain dia cuma ketiga miskin oke dia bakal ambil kartu encounter paling atas satu aja buka oke dia dapet kartu panorama warna hijau dia udah punya yang nomor 1 jadinya sekarang diambil yang nomor 2 wah ivan sama edis sama-sama punya 2 jadi siapanya selesai duluan edis dapet 2 poin di mana ya taruh itu koleksimu oke ivan aku kesini dia mau belanja dulu dia balik 3 uh dia dapet yang murah tapi simbolnya sama 2 ini bisa ya bisa jadi itu harganya 3 dikembalikan ke tengah oke yang ini dikembalikan 1 sama 3 jadi 4 1 sama 3 karena 2 lambangnya berbeda jadinya 4 poin mana tadi 1, 2 oke betul kan ya edis ketinggalan sekarang oh no ya lagi silahkan yang ini yang mana ini yang ini hot spring ya ya kayak dia mau kumpulin hot spring sebanyak-banyaknya ini aja ya wow oncetnya jauh sekali ivan belum ada koreksi panorama deh tadi ayo van itu tapi kalau itu aku jadi selesai iya itu ada warna hijau disitu dia mau loncat sejauh itu kah betul dia mau loncat sejauh itu jadi dia dapet yang nomor 3 dan dia yang pertama menyelesaikannya dan dia dapet 3 poin tambahan jadi totalnya 6 aduh ada yang ketinggalan di belakang oke dia sekiliranmu ilpan loncatnya jauh banget oke dia otomatis mau menyelesaikan lautannya itu dia dapet yang nomor 3 juga berarti ya berarti ya tapi kalian juga loncatnya jauh iya oke dis dapet 3 poin berarti sam dapet poin gratis oke gua dapet enggak gua gak bisa ke panorama gunung karena udah komplit jadinya gua langsung ke hot spring aja kenapa enggak eh ya poin gratis oke dapet 3 poin ini adalah hot spring pertama gua lumayan terus terus si gua paling belakang dan butuh uang gak ya adik butuh uang gak gak ada semuanya iya harus berbagi gua mau loncat ke encounter aja deh siapa tau dapet uang juga disini enggak dapet panorama warna biru oke itu kartu nomor 2 nomor 1 udah punya berarti sekarang dapetnya nomor 2 oke oke dapet 2 poin oke done edis dia mau ambil uang dia ambil 3 udah ada tadi dia kaya sekarang van pro donasi kayaknya dia punya berapa punya 4 punya 2 donasi 1 donasi 1 aja dan dia dapet 1 poin 1 poin van oh sorry oke terus iban jalan lagi dia mau ke panorama panorama biru itu apa panorama ya iya mau panorama biru atau langsung makan sekalian sudah van oke dia mau belanja dia balik 3 oh beda oh dia udah punya makanan oh dia dia ada 2 yang dia gak punya tapi dia cuma bisa beli 1 doang oke 1 bayar ke bank sisanya dikembalikan ke dasar deck ke dasar deck oke dan itu poin apa gambar yang dia belum pernah punya jadi itu 5 poin karena itu kartu ketiga yang mana ini yang mana ini oke awesome Edis di akhirnya ke panorama biru dia melanjutkan karya maha karyanya selesai gua harap gua selesai sebelum Edis belum yang ini ya ya itu yang keempat satu lagi Edis dapet poin bonus oke 4 poin buat Edis kayaknya Sam kalah iya kok kayaknya gua kalah sih gak sih tenang aja nanti kan sampe di penginapan dapet 1 oke gue yang pertama kali sampe di penginapan oke dan sebelum makan mau ambil dulu kartu panorama sesuai spesial ability gua gua dapet yang nomor 3 mengejar ketertinggalan dari Edis oke 3 poin awesome dan saatnya makan yang mana ya bisa beli semuanya sih beli yang mahal eh oke gua suka tempura bayar 2 terus dapet 6 poin oke Edis gila kan saya oke dia ambil makanan dan ingat dia dapet diskon dia dapet diskon 1 3 aja kan iya tapi cuma boleh beli 1 Edis oke dia mau beli yang mana aku suka ya kitori oke kitori jadi belum ada ingat kalo dia udah punya kitori diskon 1 jadinya 1 doang oke dan Edis dapet 6 poin mengajar ketertinggalan oke terus yang terakhir Ivan dia dapet makanan gratis dulu 3 jadi ya dia cuma punya jadi dia dapet itu gratis dan dia dapet 6 poin tambahan 44 wah agak close ya ini ronde terakhir jadi kita liat Ivan kamu yang paling belakang oke dia ke hot spring 2 dia dapet 2 poin oke terus Edis mau donasi kah liat donasinya Edis Edis yang memimpin sih saat ini di donasi iya saya mau donasi emang sayangin oke donasi mau donasi berapa Des 1 aja udah menang kok jadi dapet 1 poin oke terus gue ke aduh ini kalo gak kesini nanti Edis pasti kesitu yaudahlah loncat kesini aja oke dapet yang nomor 4 enak juga ada tripod ya bisa ditaruh dapet yang nomor 4 mengejak ketertinggalan Edis juga punya 4 soalnya jadi 4 poin untuk kuning giliran Ivan Ivan mau ke tempat encounter dan dia jatuh oke ups kamu dimana tadi? 50 ya? iya pak aku 50 dia dapet 3 poin yeee aku dimana tadi oke Edis belanja kah? belanja tau uang belanja aja belanja ya masih punya banyak uang makanan diskon juga ambil 3 ambil 3 pilih ya ya uh lambangnya berbeda semua gabung gak boleh ya? boleh bikin set yang baru kalo kamu mau kalo gabung kesini boleh? gak boleh oke itu kembali lagi ke satu kolor berbeda oke 3, 4, 5 cuma ada 4 jadi kamu mau beli yang buruk aja? iya yaudah dia beli itu 2 berarti bayar 3 bayar 3 cuma kita lihat setnya ya yang itu tolong poin oop sorry oke kita lihat setnya jadi yang baju itu baru jadi digabung dengan yang lama jadi 5 poin tambah 1 poin eh poin 1 poin tambah 5 poin jadinya 6 hijau dapet 6 poin awesome mengajar ketertinggalan kenapa aku lama banget ya? tadi aku kan nanya kalo digabung sini boleh tunggal kamu bilang gak boleh yang ini yang udah ada gak boleh kalo gitu boleh aku return aku gak beli gak beli gak jadi beli oke berarti kembali satu uang kembali juga satu poin tuh si van kemana van? ambil uang gak? gak dia mau encounter kan udah gak ada gunanya dan dia dapet panorama warna panorama gunung ya ivan gak ngumpulin panorama dari tadi son dia dapet yang nomor 1 jadinya dia dapet 1 poin gak apa-apa van memimpin gak ada gunanya gak ada guna oke giliran kamu adis lagi aku lama aku diloncatin terus jangan ambil uang gak boleh ambil uang ambil uang saya jadi paling miskin lagi dia dapet 3 uang jadi Hiroshige dia baru ke hot spring sekali dan dia gak mau loncat terlalu aduh ini Sam ini aku aku kalo loncat kesini kejauhan cuman kalo aku gak kesitu Edi sebagai pemain hijau dia pasti langsung loncat kesitu gak gak aku loncat aku loncat kesitu dosa dosa oke gua dapet yang nomor 5 akhirnya tegang banget asli oke jadi ini yang terakhir dan gua dapet bonus 3 poin 5 plus 3 jadinya 8 58 awesome lihat mukanya Edis ada yang kesel ternyata Edis mau kemana poin gratis poin gratis oke 3 poin yaudah lumayan lah Edis daripada gak ada apa-apa hahaha ini masih Edis lagi dia mau ke panorama gunung atau ke panorama dia mau ke panorama gunung jadinya dia dapet yang nomor 3 oh gak bisa ke panorama itu ya panorama yang udah selesai gak bisa dikunjungin sorry Ivan 3 poin untuk Edis dan dia seri dengan Ivan sorry aku udah lompat aku kesana dia langsung ke village untuk belanja yang ini kau belum punya tapi harganya 2 dia cuma punya 1 yaudahlah beli 1 poin lumayan oke Ivan beli sesuatu yang dia belum yang dia udah punya jadinya itu cuma 1 poin doang oke ini punya paling banyak nanti dihitung lagi kan oke ya kalo itu punya paling banyak dihitung dia punya paling banyak-banyak deh oke dia udah punya nomor 2 jadinya dia ambilnya nomor 3 sekarang oke dia bukan yang pertama jadinya dia gak dapet bonus poin tapi lumayan dia dapet 3 poin liat muka smart nih saya gak menyeron muka orangnya oke Edis kamu yang paling pertama yeay saya mau kesini gak boleh ada yang ngarep banget ya oke dia dapet 4 makanan 3 plus 1 ya sip aku boleh buka langsung gak karena aku cuma dapet itu aku udah gak punya uang oke Edis mau beli yang paling mahal karena dia yakin dia punya makanan paling mahal oke harganya 3 cuman di minus 1 jadinya 2 aduh kamu ngambil 2 apa tadi 3 3 aja oke berarti 3 lagi tinggal 3 ya oke Edis dapet 6 poin berarti oke van dia dapet makanan gratis kamu oh gilangku dulu yaudah lah oke di penginapan terakhir gue gak dapet bonus gue jadinya langsung makan gak apa-apa van ada stand up oke gue cuma punya 2 coin tapi gak apa-apa semuanya harganya 2 oke gue beli soba oke soba harganya 2 dan ini semua coin yang gue miliki cuma gak apa-apa coin gak bernilai apa-apa di akhir permainan dan dapet mana sih 6 poin 1, 2, 3 oke Ivan dia dapet makanan gratis bentar dia pergi ke penginapan murah tidak aku udah punya ya Ivan udah punya yang itu jadi dia gak dapet bonusnya dia gak dapet makanan gratis gak dapet poin gak dapet poin ya jadi itulah ruginya ya Satsuki dia gak pernah tau makanan apanya dia dapet oke semua orang udah sampe di penginapan sekarang kita liat siapa yang punya banyak dari yang punya paling banyak dari setiap kartu ini oke kita mulai dari yang paling ujungnya kartu souvenir siapa paling banyak Ivan punya 4 3 Edis punya 3 saya punya 1 oke jadi Ivan dapet bonus 3 poin karena dia punya souvenir paling banyak 3 poin oke terus hot spring siapa punya paling banyak 2, 1 3 2 Ivan 3 oke oke kartunya mana ya tadi ya kasih tunjuk dulu aku ngitungnya yang nah 3 poin dia dapet coin dapet poin bonusnya banyak sekali oke sekarang kartu encounter gua punya 3 1 1 3 3 mana sih 3 jadi kita seri jadi masing-masing dapet 3 poin ya gua juga dapet 3 poin wah Ivan mau semua kartunya terus yang paling terakhir adalah siapa punya makanan yang paling mahal not me oke bentar punya code 8 8 juga 8 berarti kita seri dua-duanya dapet 3 poin yeay oke Edis dapet 3 poin gua juga dapet 3 poin last but not least kita liat siapa donasi paling banyak di temple udah Edis paling depan oke Edis paling banyak jadi dia dapet 10 poin yeay terus yang kedua terbanyak adalah Ivan Ivan dapet 7 2 3 terus gua yang berikutnya gua dapet 4 poin ya itulah akhir dari pemainannya guys jadi Hiroshige menang dengan padahal kalo akan dapet 6 di akhir iya kalo aja Ivan dapet makanannya dia memimpin di depan lebih tepatnya setelah Edis lah asiknya game ga ada kata kalau oke jadi game berakhir Hiroshige 7-4 siapa ini namanya Kingko dapet 7-2 dan Satsuki paling belakang dengan 67 ya that's the game guys kalian bisa nilai keseruan permainan tersebut oke jadi siapa tau kalian memutuskan apakah game ini cocok untuk kalian atau enggak ya jadi sampai jumpa di playtube berikutnya semoga kalian terhibur dengan video ini bye bye kasih tau kalian yang ini tadi Terima kasih.